Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkapkan hasil pemeriksaan artis Sandra Dewi selama 10 jam pada Rabu 15 Mei 2024 malam. Adapun Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi timah yang menjadikan suaminya Harvey Moy sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus Kun tadi menyampaikan poin-poin hasil pemeriksaan Sandra Dewi. Pertama, pemeriksaan Sandra Dewi hari ini guna menelusuri harta-harta artis tersebut. Dimana pemeriksaan harta-harta Sandra Dewi ini termasuk mengenai perjanjian pranikah. Pihak Kejagung mengatakan bahwa pihaknya mengaku turut memahami bahwa Sandra Dewi juga memiliki penghasilan sendiri. Kedua penghasilan Sandra Dewi sebagai artis ini akan dibandingkan dengan aset yang dimiliki selama menjadi istri Harvey Moy. Diketahui Sandra Dewi ini keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Namun saat keluar dari gedung Kejagung, Sandra Dewi irin bicara dan langsung berlalu meninggalkan awak media. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Bahagia bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi kita agak molor dari undangan karena ada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan juga terkait dengan penanganan perkara. Pada hari ini akan kami sampaikan dua penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara timah yang lagi rame dibicarakan di media. Yang kedua adalah penanganan perkara timkot gula. Nanti kedua perkara ini akan disampaikan oleh jerbik. Nah, biar tidak lama-lama silahkan Pak Jerbik menyampaikan. Terima kasih. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka buku menurut suri dan memastikan. bahwa aset-aset yang dimiliki boleh baik dari para bersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para bersangka. Dan bisa kita puji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan bidang-bidang akunopsi yang sedang kita menikmati. Penurusan tersebut juga melikuti dan menerit lagi ada rumor tentang pesawat yang diberiki oleh bersangka AM. Itu sampai saat ini masih kita terus berikan, masih kita puji kebenarannya. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian peranikah saudara SP ini. Apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka buku menurut. Kita sudah punya data berapa tahun berada dengan berapa penghasilan yang bersangkutan dan berapa kita uji apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian.